Selamat siang Pak Santo Selamat siang Ini teman-teman sekarang kita lagi Dimana ini Pak Santo? Di Dusun Silir Sari, Desa Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Nah ini salah satu monitor Saya teman-teman di dunia perpisangan Salam satu depok Sip, sip Nah kali ini kita Tidak berbicara soal pisang Tapi kita berbicara soal jeruk Ya Pak Santo? Para sahabat itu semuanya Saudara-saudara Pecita pertanian di seluruh Indonesia Hari ini saya Lagi ada tamu dengan Mas Gage Yang hari ini kita lagi menjelaskan Terkait Budidaya jeruk manis Nah Di Indonesia Dulu yang dikenalkan jeruk Bali Tapi sebenarnya Lahan Banyuwangi ini lebih Begini Karena Ngertinya orang itu Ngertinya jeruk-jeruk Bali Padahal jeruk itu Yang paling mantep itu dari Banyuwangi Ada juga dari Pontianak juga ada Dari Medan juga ada Tapi Inikah ciri khas jeruk-jeruk Banyuwangi Banyuwangi Oke Ini berapa meter persegi ini? Ini sewolon Sewolon itu seberapa Pak Santo? Bisa dibilangkan? Sewolon itu biasanya ini Sananya 50 Keutaranya 50 Kesininya ini Kisaran 25 25 meter Tapi ini gak ada 25 Keliatannya Ini Karena isinya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Tanamannya ini hanya Tujuh Tujuh Pohon Tujuh pohon Karena mas Biar kelihatan Ini jeruknya buah-buah semua Atau tidak Oke Kan gitu kan? Jadi kita tunjukkan Bagi teman-teman Ini jeruk seperti ini Ini jeruk Kisaran 3 tahun jalan 3 tahun jalan Seperti ini sudah Nah 3 tahun jalan seperti ini Ini buahnya kayak begini Ngesap ini Kedalam ini Nah Rata-rata ini Nanti hampir Satu keranjang Satu keranjang Hampir satu keranjang Rata-rata loh ya Nah ini Prediksi kita Ini nanti Dapat kalau 2 ton Segini banyak ya Ini Kalau 2 ton dapat Karena apa? Batangnya masih Ini loh Kecil Masih kecil ya? Masih kecil Ini teman-teman Ini masih kecil Masih 3 tahun ini teman-teman 3 tahun teman-teman Nah ini Seperti ini Karena apa? Ini di dalam masih buah loh mas Ini lihat Ini Dari sini ke sini Ini full ke sana Lihat Oh iya Jadi dia ngisi ke dalam Tidak hanya di pucuk Di dalamnya pun ini Ini itu Itu ke sana Iya kan? Iya 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 Ini tidak settingan Batangnya segini dengan lengan saya aja ini teman-teman Besar mana teman-teman? Imbang kan? Imbang Ini di dalam-dalam Sampai kayak begini Bisa dilihat ya teman-teman Sangat subur sekali ini Bisa dilihat Dari Daunnya Dari Buahnya Ini congkoknya Sampai kayak begini Sampai Menghadap ke bawah ini semuanya teman-teman Ini teman-teman Kayak begini Karena terlalu berat buahnya Banyak bawah buah Terlalu Terlalu Ini ya Banyak buahnya Ini bisa dicek lagi teman-teman Ini Kayak begini nih Kalau dia di dalam nih teman-teman Ini jeruk banyu wangi teman-teman Jadi artinya jeruk yang dibudidayakan di banyu wangi Nah pertanyaannya Di lahan teman-teman Apa kira-kira seperti ini ya? Nah itu Bisa drop jawabannya di kolom komentar nanti Nah ini teman-teman Jeruk yang sudah seperti ini Di pasar sudah biasanya bisa Bisa dijual Kayak begini Warna kayak begini Ini sudah lebih dewasa Daripada yang lain Kita bisa cek aja teman-teman Begini Cara bukanya Ini mas lagi bisa coba nih Mantis apa Oke nah ini Untuk teksturnya seperti ini teman-teman Nah teman-teman kayak begini nih Enggak ada gabes itu ya Pak ya Enggak ini enggak gabes Mas Nah nanti kita tunjukkan Teman-teman Jeruk yang gabes ke depannya Nah ini teman-teman Jeruk yang gabes ini Karena dia Kena sinar matahari langsung Oh ini ya Ini risiko gabes nanti di sini Tapi di jalur ini saja Yang sini enggak Yang sini enggak Tapi hanya ini saja Oh gitu ya Ini bisa di cek disini Ini sudah mulai Apa ya Mungkin akan berbeda teman-teman Nah ini Nah ini Teksturnya Dia Sedikit gabes ini Ya ini kan Gabes ini Gitu teman-teman Pas kuningnya ini ya Pas kuningnya Pas kuningnya Kalau ini enggak nanti Gitu ya teman-teman Karena terpapar sinar matahari langsung Ya Bisa di cek teman-teman Yang biasanya langsung terpapar sinar matahari Contoh kayak gini nih Ini Gitu Itu Ada lagi ini mas Ini menonjol mas Ini Ini yang kena sinar matahari langsung Nah ini Ini Oh iya Ini kelihatan Ini teman-teman Nah ini teman-teman Ini Ini dijual tidak laku Kalau disini dibiarkan saja Kalau disini Kayak begini nih Kayak begini nih Ya Ini calon juga Gabes ini Oh begini ya Nah untuk Menanggulangi gabes itu Bisa diakali dengan apa pak? Ya solusinya hanya ditutupi aja mas Ini kan karena sinar Terlalu panasnya sinar matahari Makanya jeruk yang di bawah itu Identik Enggak ada yang gabes mas Ini lihat Ini teman-teman Ini teman-teman Dulu Saya Sebelum Berdiri daya pisang Memang pekerjaan saya Ya tanam jeruk juga Sewa jeruk Gitu Coba lah mas Itu manis apa Kejut ya Oke oke Siap-siap Kita coba teman-teman Teruk sepas ini cukup lumayan lah Oke Siang-siang gini Makan jeruk ini Kita makan Segar sekali Gimana Segar Manis Segar Artinya jeruk yang kayak gini Sebenarnya ini belum begitu layak untuk Dikonsumsi Ini nunggu kisaran satu bulan ke depan Begini teman-teman Ya ya Karena ini masih Apa ya Masih Baru saja ini Tapi ini kalau ngomong segar Segar sekali Tapi masih ada sedikit Kecut ya pak ya Iya Nah ini bisa lihat lagi mas Kayak begini ini buahnya Sampai kayak semplok-semplok kayak begini Rasanya Ini teman-teman kalau dibuka Ini Nah ini Ini teman-teman Ini kira-kira satu dompol gini pak ya Ini bisa berapa kilo ini Ini ada satu kilo Pokoknya rata-rata ini kalau Ini dapat 25 sampai 30 kilo Pasti dapat Karena Ini mas Buahnya kayak begini ini Ini teman-teman Sampai bengkok loh Batang utamanya ini Sampai bengkok Dan dikasih ajir Oke oke Nah ini mas juga Nah Hamanya yang Hama yang ada di jeruk itu biasanya ini mas Saya tunjukin ya mas Ini Ini bukan apa mas Ini lalat buah mas Yang sekarang ini lalat buah Ini lalat buah Jadi seperti ini mas Ini yang sudah kesengat ya pak ya Yang sudah kesengat lalat buah Jadi dia gak akan panen mas Ini Dan ini pasti busuk Oke Ya Gitu Nah pak Santo Kalau Perawatan jeruk ini sendiri biasanya itu Sulit gak pak Santo? Gak sulit mas Sebenarnya gak sulit Yang pertama Kalau teknik nanam Mungkin semua orang bisa Yang terpenting ini mas Paritnya Ada paritnya mas Jadi manakal butuh air Dia bisa memasukkan air Tetapi kalau kebanyakan air Dia masih bisa buang air Kan gitu Jadi Gak bisa banyak air Juga gak boleh Kekurangan air Kalau kebanyakan air Ya kuning mas Semua tanaman apa saja Kalau berlebihan akan air Pasti akan bermasalah Tanaman apa saja Mungkin kalau sawit Mungkin dia Kalau sawit mungkin Gak begitu Ngaruh Tapi kalau ini Pasti akarnya akan busuk mas Gitu Terus Ini Karena pupuk subsidi sulit Ini memakai Non subsidi Saya tidak menyebutkan merek Tapi yang jelas ini Menggunakan Non subsidi Kalau jeruk Seperti ini pak Dari baru nanam Hingga sampai berbuah Bertlama Itu berapa tahun pak Rata-rata sebenarnya Di angka 3 tahun Sudah bisa dibuahkan sih 2 tahun setengah Juga bisa Kalau 2 tahun Terlalu kecil Nanti Proses pertumbuhannya Kalau pupuknya Tidak maksimal Dia akan terganggu Tetapi kalau pupuknya Bagus Tidak ada masalah Nah harapan petan ini mas Seperti kita lihat sementara Jadi ini masih buah Tapi dia Masih mau Berbunga Oh ini ya Nah seperti ini mas Gitu Jadi susul menyusul gitu ya pak Susul menyusul Harapannya kan gitu Tapi biasanya Kalau pupuknya tidak maksimal Dia akan berhenti mas Karena prosesnya dia Mengisi Buah ini Untuk membesarkan Prosesnya Oke Nah ini kan Cuaca di Banyuwangi ini Sekarang tidak Menentu ya pak ya Kadang sering hujan Kadang berhujan Berhari-hari Itu Untuk Pohon Jeruk ini sendiri Ini berpengaruh gak pak? Ngaruh sih mas Pasti ngaruh Jadi kalau Terlalu banyak air Pasti ngaruh mas Tetapi bagaimana Cara kita agar Tanaman kita tetap baik Ya itu Dikontrol Terkait Airnya Jangan sampai Berlebihan air Itu aja Jangan sampai Genang Terus disini mas Airnya Nanti bermasalah Jadi nanti Akarnya Busuk mas Tetapi kalau Begini masih normal Mas Aman-aman saja Kalau jeruk Karena ini saya lihat Jarak antara Parit dengan Batangnya ini Sekitaran mungkin Dua meter Iya Dua meteran ya Dua meter Satu meter setengah Satu meter setengah Dua meter Ini satu meter setengah Mas Ini satu meter setengah Mas Makanya ini Anggep aja Rata-rata Hampir tiga meter Mas Oke oke Itu kayak gitu mas Buahnya Masih full Ya ini teman-teman ya Bisa dilihat sendiri Buahnya sangat Banyak sekali Dompor Bagus-bagus Besar-besar Dan Dijamin rasanya manis Kalau sudah seperti ini Berapa hari lagi Untuk panen pak Ini Nanti di dua bulan Sudah mulai Bisa dipanen sih mas Tergantung orangnya Kalau saya Jeruk yang Seusia ini Jangan sampai Dipanen Terlalu kuning Kalau terlalu kuning Risiko nanti Mengganggu Peros pertumbuhan Yang penting Pasar Dijual aja mas Oh gitu Iya kan Sekarang kalau segini Harga sudah 10 ribu 12 ribu Per kilo Kenapa tidak dijual mas Iya Iya kan Iya Nanti diambil ini Dirawat lagi Berbunga lagi Gitu Nah biasanya Untuk jeruk ini Satu tahun itu Panen berapa kali pak Bisa dua kali mas Bisa dua kali Kalau jeruk Apalagi kalau perawatannya Terus Dia kan susun mas Jadi Ini Ini Nah contoh ini mas Contoh ini Ini nanti panen Ini dilang panen Ininya Ini Sudah besar lagi Lagi-lagi Faktor perawatan Pupuk dan pengobatan Ini Dengan ini Berbeda mas Nah ini Ini mas Ini Bisa di cek Ini mas Ini kakaknya ini mas Ini kakaknya ini Ini adiknya ini Ya Jadi petani harapannya Begini mas Ini juga ngesap mas Ini Dengan ini Mungkin sama Tapi dengan ini Berbeda Berbeda Jadi segampang bendol Gampang itu duit Yang ini mas Ya Seperti ini mas Nah ini loh mas Bisa panen bertingkat ini Bertingkat ya teman-teman Nah ini dengan ini Dengan ini berbeda mas Ini Kalau Dapat Dapat Lima Kuintal saja Yang ini Harga Rp10.000 Ya Lumayan mas Ya Begitu Tapi harga sekarang Mas Kisaran Rp10.000 Lebih sedikit lah Informasi Harga pasar sekarang Nah dulu Pernah jual Di harga Tertinggi berapa Kalau ini Belum Pernah panen mas Kalau yang ini Oh ini Perdana Perdana ini mas Oh perdana ini Tapi saya pernah Jual Buah Jeruk itu Ketemu harga Rp12.000 Hanya sekali itu Lokasi saya yang setengah Yang kemarin Saya tanam pisang itu Itu saya pernah jual Itu harga Di Rp12.000 Luas setengah hektare Ya bersyukur mas Ya Bisa untuk beli beras Kan gitu ya Bisa untuk beli beras lah mas Bisa buat nabung Sedikit-sedikit ya pak Ya Gitu Oke Nah ini teman-teman Bisa dilihat sendiri Di videonya Nih Dompolanya teman-teman Sangat Ini teman-teman Ini Kalau ini Kalau ini Congkok Ini lihat Gimana Ini teman-teman Padat Ada 3 kilo mas Ya kan Ada 3 kilo mas Belum yang ke bawah Nah jeruk itu yang paling Bagi Pengeprol mas Yang pinter itu Kalau melihat jeruk Tidak yang Kayak tadi itu Tapi ya kayak begini mas Karena mau di dalam-dalam Tidak ada isinya mas Di dalam-dalam Sampai di tali Mas Tuh lihat mas Oh iya Di tali Ini di tali teman-teman Ini Sanggih beratnya Ini mas Banyaknya Next Banyaknya Ini teman-teman Disini Coba ini Lihat disini juga Sampai Hampir menyentuh tanah Ini teman-teman Semua berisi kok Oke Semua ada isinya Untuk pemumpukan Berapa bulan sekali ini pak Di antara 2-3 bulan sekali lah Tidak banyak-banyak Tapi rutin Bisa dilihat dari Dari buahnya kok mas Dari buah Dari daunnya Dari daunnya Sudah berbicara pak Berbicara bahwa dia Ibaratnya orang itu Sudah gemuk Iya Sudah Padahal dia masih Ini kan Sebenarnya jujur mas Belum layak Untuk buah Tetapi karena Apa ya Dirawat dengan baik Ya jadinya buah mas Nah ini juga bisa dilihat mas Nah ini Kalau kita lihat Sampai kayak begini loh mas Itu sekilar Tidak ada mas Tuh Nih Ini lihat Padat teman-teman Kelihatan ya Nah Sangat padat sekali ini Sangat padat sekali Ini langsung jual ke pengepul Apa Melayani jualan online Ini pak Ini rata-rata Pengepul mas Biasanya jeruk Seperti ini Pasti pengepul Jadi Biasanya Langsung borong Satu mobil Gitu Tetapi Bagi petani yang cerdas Itu Dia pasti Maunya kilo Dia gak mau Apa ya Jual Borongan Biasanya Baik Terima kasih pak Untuk kesempatannya Di siang hari ini Mohon maaf ini Mengganggu ini Terima kasih Jadi Saya mohon maaf mas Manakala Jawaban saya tidak pernah dihati Manakala Ada hal yang kiranya Tidak cocok Bisa Koreksilah Di kolom komentar Jadi nanti bisa Bisa Telepon saya juga Gak apa-apa Jadi Sekali lagi Manakala Banyak kekurangan Banyak kesalahan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat Semoga Teman-teman Kaula muda Benar-benar bisa menjadi Petani milenial Meskipun hari ini Menjadi petani milenial Sulit Karena Banyaknya kekurangan Apa ya Pupuk Gimana Mau jadi petani milenial Kan begitu Nah kita Harus kita Bicara padanya Tapi tetap semangat Yang terpenting Semangat Oke Terima kasih Enggak Nah ini pak Satu lagi Biasanya ada yang Tanya di kolom komentar Atau Jabri saya Itu Jual bibitnya enggak Ini Ini enggak jual bibit mas Kalau bibit Di Banyuwangi banyak Tetapi kalau teman-teman Mau membutuhkan bibit Yang berada di Kalimantan Sumatera Sulawesi Mungkin Di luar kota lah Di luar kota Bisa hubungi mas Gage Bisa Nanti bisa difasilitasi lah Siap Gitu kan Iya Gitu Nanti kalau mas Gage Minta bantuan saya Mencarikan bibit Ya ayo kita carikan sama-sama Demi Saudara-saudara kita Yang membutuhkan bibit tersebut Nah itu Nah itu saja teman-teman Untuk video kita kali ini Salam semangat Petani belambangan ya pak ya Iya Dan salam sukses Salam pengusaha Salam cuan Selamat menikmati